Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, mohon izin, izin memperkenalkan diri Nama Tarnan India Mohd Sultan Prayugo Notar 1901-289 Kelas Transdar 3.10 Dari Politeknik Transportasi Daerah Indonesia, STTD Baik, disini, kali ini saya akan meneruskan Meneruskan paparan penambahan rute atau area parkir di Simpang Garuda Sebelumnya, saya akan menjelaskan gambar saya dahulu ya Oke Saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan area parkir menggunakan aplikasi Vsim Disini saya pakai aplikasi PTV Vsim yang 2021 Student Version ya Oke, ini kita buka Nah, ini Dari yang telah dijelaskan oleh rekan saya Saya akan menjelaskan kali ini tentang parkir Disini, dapat kita run terlebih dahulu ya Ini sudah bisa kita jalankan Urusannya ada kendaraan yang masuk Dan ada juga kendaraan yang simpang Keluar dari simpang Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat area parkir Disini simpang Garuda ya Simpang Garuda ini termasuk LATM ini LATM itu lokal area traffic management Dimana disini merupakan ikon kota Pare Oke, ini ikonnya Ini lokasinya di Kecamatan Pare, Kabupaten Gediri, Provinsi Jawa Timur Nah, disini termasuk ada Ada Tugu Garudanya Ini ada taman-tamannya Selanjutnya Disini ada area parkir Dekat simpang ini Karena disini Ini merupakan lokasi Daerah studi Atau Daerah pendidikan Ini ada daerah SMA Nah, biasanya Orang tua-orang tua yang menunggu Anaknya pulang sekolah dari SMA-nya tuh Nunggunya disini Nah, jadi kita akan tambahkan area parkirnya disini Untuk menambahkan area parkirnya Kita pilih yang ini Create Car Park Nah, ini kita klik Habis itu Nah, ini Create Car Park ini berhubung ini 4 per 2 UD ya Kalau dia 2 per 2 UD kayak gini Nah, dia langsung ketahuan Jalannya langsung ke deteksi Ya, nanti kalau Ditarik nih Nah, klik kiri Nah, ini keluar Samping-sampingnya tuh ada Area parkirnya Nah, tapi kan kita Bukan Apa? Bukan mau menambahkan area parkir disini ya Karena disini gak ada area parkirnya Kita nyambahkan area parkirnya disini Nah, disini Kita kalau bisa buatnya di luar Kita klik dulu, jangan lupa Kita kalau bisa Buatnya di luar Karena apa? Karena biar gak mengganggu arus lalu lintas yang Kendaraan yang berjalan kesini Nah, kayak gitu Jadi kita buat Bahu jalannya lah Jadi ada bahu jalan Dulu baru area parkir Caranya kita Klik control Terus klik kanan Tarik ke bawah Kenapa ditarik ke bawah? Karena Arah yang kita inginkan Ke bawah Habis itu Kalau udah Merasa cukup Kita lepas Nah, akan jadinya kayak gini Nah, berhubung kita yang mau pilih kan Ini kan gak mungkin ya parkirnya di Atas Apa? Di jalan ya Kan ini jalan aktif Jadi kita parkirnya cuma di kiri Nah, caranya ini pilih yang On left Left only Left only Terus Ini bisa kita sesuaikan Nantilah kita sesuaikan Dideketin sama jalannya Kan ini kan Tegak-tegak ya Kayak Apa? Jelek gitu Ya bukan jelek sih Emang Rute Area parkir yang ada di Depan SMA tuh Miring-miring Nah, kita Cara memiringkannya dengan Angle nih Nah, anglenya ini Kita Kasih 45 Nah Ia Akan miringnya Sesudutnya 45 derajat Habis itu Kita Atur ke bawah lagi Nah, ini Ada Parking durasi Durasi-nya ini 0,5 second tuh Kecepetan ya Biar kita tahu Kalau ada kendaraan yang parkirin Kita pilih yang inilah Kurang lebih 5 second lah ya Biar pas gitu Dilihat Kalau udah diatur semua Tinggal tambah-tambahin ini Try and error ya Ini Nah Kalau udah Tinggal kita centang Hijau Nah Kayak gini Nanti hasilnya Kita zoom ya Nah Kayak ginilah Kurang lebih Ini Kita deketin dulu Biar Kita deketin ke sini ya Nah Nah Kalau udah deket di ini Ini kan termasuk Bau jalan ya Nah Kalau kayak gini Itu Ini kan jalannya belum aktif nih Nah Gak ada Gak akan ada kendaraan yang masuk Gimana coba ininya Masih kayak gini Dengan cara Kita tambahkan konektor ke Link ini Link jalan yang udah aktif ini Jalan raya ini Kita klik Klik dulu Terus kita Kontrol Klik kanan Di sini Mau masuk ke Sini Nah Kayak gini Nah Kalau udah ini Oke aja Kita juga harus Bikin Konektor ke Jalan keluarnya Masa ada masuk Gak ada keluarnya Ini pilih yang Bulat kuning ini Kita kontrol Klik kanan Nah Kalau kayak gini Berarti belum Dia gak bisa Harus bener-bener Pas titik kuning ini Klik kontrol Klik kanan Nah Kalau udah hitam ini Tinggal masuk ke sini Lepas Nah Kita oke Kan Kalau kayak gini kan Terlalu mengkotak ya Kita buat yang agak Membulat Agak caranya Ngebulatin Biar keren Ini Diklik kanan Abis itu Generate spline Nah ini Semakin banyak Semakin melengkung Jalannya Dibikin melengkung Ini kasih Contoh Saya kasih Angka 5 Nah Dia Jalannya akan melengkung Gini Gak kotak Gak lurus kayak gini Ini juga Klik kanan Generate spline Kita kasih Angka 5 Nah Jadi Enak Dilihat Nah Habis Kalau udah Kayak gini Ini Jangan lupa Ini Parking Routing Decision Kita taruh keluar Karena apa Biar Kendaraannya Bisa Ini Kita Yes to all Kendaraannya Bisa masuk ke Area parkir Yang udah kita Buat Nah Udah Jadi Gini doang Gampang kok Habis itu Tinggal Kalau kita Mau tau Gimana hasilnya Udah Tinggal kita run Terus kita Tiga dimensi ya Biar tau Ada kendaraan Masuk Kita tunggu Belum ada Kendaraan yang Dari sini Nah Ini Biasanya nanti Ini kesini Nah Ini mau parkir Nah Ini Mungkin 5 detikan Kalian juga Bisa mengatur Berapa Nah Ini kan ya Kalau dia Ada bahu jalannya ini Dia tuh Nggak Ganggu arus Yang dari sini Jadi Enak Kan Biasanya kan Parkir Ya Ini Termasuk Parkir On the street Eh Maaf Lupa Namain Tadi Nah Kalau Termasuk Parkir On the street Itu Biasanya Termasuk Ambatan Samping Nah Ini Cara Penyelesaiannya Menurut saya Itu harus diberi Bahu jalan dahulu Baru area parkir Nah Tapi Di Indonesia itu Kalau Parkir On the street Dia langsung Ke jalan-jalannya ini Jadi Ganggu banget Jatuhnya 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 Lembatan samping Kayak Dua per dua Ude Nanti Tadi Langsung Disininya Jalan Nggak ada Bau jalannya Nah Kalau ada Bau jalannya Gini kan Nah Ini mobil kan Tetap lurus Jadi Nggak harus Nunggu Ini Kan Ini kan Selesai Parkir Kan Kesini Nah Kalau ada Daerah sini Berarti Kendaranya Nunggu ini Dulu Baru bisa Lewat Nah Kalau Ini kan Enggak Nah Tinggal Lewat Lewat aja Lewat aja Nah Keuntungannya Ada Bau jalan Kayak Gitu Buat Keluar Masuknya Orang Yang Mau Parkir Kesinilah Nah Mereka Parkir Untuk Durasinya Kalian Bisa Survey Parkir Parkir Ya Berapa Itu Bisa Kalian Sesuai Nanti Ini Cuman Simulasi Aja Dan Setelah Itu Kalau Udah Bisa Di Run Ini Close Aja Udah Bisa Di Run Kita Sesuai Dengan Exist Tasing Kondisi Nyata Yang Ada Disini Nah Ini Juga Ini Juga Ada Area Parkir Di Depan Rumah Sakit Ini Termasuk Kalau Ini Termasuk Ambatan Samping Sebenarnya Dia Parkirnya Disini Tapi Perlu Ini 4 D Kita Bikin Yang Kayak Tadi Caranya Langkahnya Sama Tinggal Great Car Park Lepas Itu Kan Ini Arahnya Kesana Menentukan Jadi Kalau Arahnya Kesana Kita Tarik Klik Kanan Tarik Kesana Kalau Arahnya Kesana Tarik Kesana Contoh Ctrl Klik Kanan Tarik Kesana Nah 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 Kayak Ini Ya Soalnya Arahnya Juga Menentukan Kalau Kamu Arahnya Kebawah Berarti Arusnya Parkirnya Kebawah Yang Arusnya Kebawah Gitu Kalau Yang Keatas Kita Arahin Keatas Nah Ini Sudah Sesuai Tinggal Oke Ini Kita Sesuai Kalau Udah Jangan Lupa Ini Agak Ini Kurang Maju Bener Saya Magin Dulu Biar Nggak Tempet Sama Ini Routing Statik Nah Kalau Udah Kita Jangan Lupa Buat Konektor Caranya Sama Pilih Yang Kuning Kontrol Klik Kanan Sambungin Kesini Nah Kayak Gitu Situ Ini Juga Dari Konektor Ini Masuk Kesini Oke Sudah Selesai Ini Jangan Lupa Tarik Keluar Keluar Sini Oke Yes To All Sudah Kelar Ini Udah Sesuai Kondisi Nyata Disini Ada Parkirnya Ini Rumah Sakit Bener Rumah Sakit Ada Parkir Sendiri Namanya Parkir Off The Street Parkir Off The Street Dimana Dia Ada Di Dalam Gedung Kayak Kayak Gitu Nah Kalau Udah Kayak Gini Yang Parkir On The Street Ini Biasanya Orang Yang Gak Lama Lama Jadi Kayak Contoh Jangan Jenguk Sih Kayak Yang Dari Rumah Sakit Itu Cuman Mau Ngantar Buah Atau Ngantar Istrinya Kerja Gitu Atau Suaminya Kerja Gitu Biasanya Parkir Disini Sebentar Abisitu Keluar Sampai Lanjut Perjalanan Lagi Nah Kalau Udah Kayak Gini Kita Run Coba Berhasil Kita Teridih Nah Ini Udah Ada Yang Nge Parkir Ya Ini Ngan Ter Istrinya Mungkin Mau Parkir Disini Ini Gak Cuman Buat Yang Di RS Saja Ini Disini Karena Termasuk Daerah Komersil Ini Ada Bank Jatim Biasanya Orang Orang Yang Mager Enggak Mager Emang Parkirnya Sempit Di Bank Jatim Jadi Mereka Lebih Melih Kesini Baru Jalan Ke ruas Ini Ada Daerah Bank Jatim Udah Ini Selesai Ini Kendaraan Udah Bisa Masuk Udah Bisa Parkir Untuk Durasinya Bisa Kita Sesuai Sendiri Disini Juga Ini Dekat Simpang Terima kasih Tapi Ini Yang Ini Gak Mengaruhi Tambatan Samping Yang Disini Kalau Sesuai Kondisi Nyatanya Ini Termasuk Tambatan Samping Ini Sebenarnya Gak Ada Apa Gak Ada Bahu Jalannya Jadi Kalau Dia Kalau Ada Kendaraan Disini Dia Harus Nunggu Dulu Kendaraan Keluar Baru Bisa Lanjut Lagi Nah Kayak Gitulah Kurang lebih Cara Membuat Parkir On The Street Atau Di Jalan Ini Sudah Bisa Masuk Bisa Parkir Sudah Sudah Selesai Sekian Dari Saya Tentang Tutorial Cara Membuat Parkir On The Street Jika Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh